Acara pementasan monolog Siti Jenab Yang mana akan mengisahkan seorang tokoh kerempuan di bidang pendidikan Salah satunya Raden Ibu Siti Jenab Monolog itu bagian dari drama yang dimainkan hanya oleh satu tokoh Kebetulan tokohnya kali ini adalah pahlawan dari Cianjur Yang sudah banyak kita dengar Siti Jenab begitu kan Menyaksikan kenapa kami mengangkat Siti Jenab sebagai tokoh kerempuan yang kami pentaskan pada malam hari ini Pertama, sebuah peristiwa sejarah penting, jejak langkah dan perang sosok Siti Jenab Sebagai tokoh kerempuan yang telah memberikan jasanya terhadap perubahan peradaban dan kemajuan berpikir Serta untuk memajukan dunia pendidikan kaum perempuan di Kabupaten Cianjur Mereka hanya mengantarkan pupati bersama kuda-kuda dan gerobak-gerobak yang berisi kekayaan alam Hanya untuk para petinggi-petinggi Mana mungkin mereka mampu memenai kepala anak-anaknya Sejak awal mereka dibuat tak berarti Suatu kehormatan ya, suatu kehormatan dan kebanggaan terbesar Bisa membawakan tokoh Cianjur yang begitu besar namanya Yang begitu terkenal Akhirnya, Alhamdulillah saya dipercaya dengan keluarga besar sebelumnya Juga oleh Pak Sutradara untuk memainkan tokoh Siti Jenab ini Itu kata dari saya luar biasa Dan saya atas nama pemerintah Kabupaten Cianjur Mengucapkan terima kasih apresiasi yang sangat luar biasa Antas penampilannya pronolog Raden Siti Jenab Yang mana Raden Siti Jenab pejuang untuk kaum wanita di Kabupaten Cianjur Insya Allah, saya pemerintah Kabupaten Cianjur Akan meneruskan perjuangan Ibu Raden Siti Jenab Berita prai, well Jangan lupa like, komen, share, subscribe Di channel Youtube Kampil Pantidaya Mantap Sampurasun Pamiarsa Saderek Sadayana Monolog Siti Jenab Karya Anak Muda Kawan-kawan Ngawitan Pondesen Sutradara Paisa Manganya Nyangakun Oke, depan kita ada A Paisal A berarti A ini mah bukan A Kang Oke, ini jadi mau ada acara Siti Jenab ya Monolog Nah, yang akan ngelitanya itu Monolog apa sih ya? Monolog itu bagian dari drama Yang dimainkan hanya oleh satu tokoh Kebetulan tokohnya kali ini adalah Pahlawan dari Cianjur Yang sudah banyak kita dengar Siti Jenab Begitu kan? Siti Jenab Iya Sama perempuan Juga asli dari Cianjur Yang akan sedikit memberi gambaran Bagaimana perjuangan Di tahun 1910-20an Acaranya selain pementasan Juga ada Launching soundtrack Dari Esok lebih baik Band Cianjur Juga ada Koreografi Dari teman-teman Anak-anak kita Dari sekolah anak dasar Ada Kang Opik Yang bawah Sebenarnya lebih ke acara Banyak kolaborasi Ada musisi Ada fotografer Ada videografer Segala macem Jadi aku ngebayangin sih Bakal Bisa Panjang Kedepannya Segala Ilmu Atau segala Kesenian Bisa berkumpul Begitu sih Kang Siap Aku tunggu Sama Kang Firman Hidayat Siap Sejarah Siap Sangat pas Sumpah Pemuda Sami-sami Amin Hatunun Kang Oke Pak Bupati Sudah Datang Bapak Bupati Sudah Datang Berarti acaranya Pada hari ini Dari mulai Kita upacara Dari mulai Upacara Jadi Apa Dari upacara Rangkaian Sumpah Pemuda Sekarang Menghadiri Upacara Upacara Terat Oke Duta Baca Ini Apa Duta Baca Juga Sama Berarti Dari Dinas Karsipan Kalau Duta Baca Duta Kita Masuk Aja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Depan Kita Ada Kabir Dari Ke Arsipan Silahkan Perkenalkan Diri Nama Saya Enah Rasmana Kabir Arsip Dari Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah Malam ini Akan Ada Acara Apa Acara Pementasan Menolok Siti Jenab Yang Mana Akan Memisahkan Seorang Tokoh Perempuan Di Bidang Pendidikan Salah Satunya Raden Ibu Siti Jenab Jadi Pahlawan Pendidikan Tokoh Tokoh Salah Satu Tokoh Menolok Bercerita Seorang Diri Itu Dinas Ke Artifan Yang Mengadakan Ajaran Dinas Arsip Dan Persepakaan Bekerjasama Dengan Sanggar Ngawitan Kolaborasi Dan Terimakas 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 Dinas Gila Kepakas Tempat Dinas dan ini adalah awal peristiwa bersejarah sampai latar belakang Cianjur dari masa kelahiran dan yang paling penting adalah masyarakat Cianjur yang tentunya peduli atas kota yang kita cintai Ngawetan sudah memulai dalam rangkaian reimaginasi para tokoh-tokoh yang memberikan inspirasi untuk kota ini pada tanggal 28 Oktober kami mulai mengangkat salah satu tokoh yaitu Asmin Sejipta merupakan seorang pahlawan penembak Jitu dari Cisarandi yang ditampilkan di kilometer 95 dan diperankan dan digagas oleh muda mudi Cianjur yang tentunya peduli terhadap kota kita dan insya Allah pada hari pahlawan 10 Oktober Asmin Sejipta akan diperangkatkan ke kampung halamannya di Cisarandi untuk bisa dinikmati oleh masyarakat desa Cisarandi dan juga keluarga besarnya dan hari ini hari yang sangat bersejarah untuk bisa bersama-sama seluruh menyaksikan pementasan yang tentunya digagas yang kami hormati pimpinan Alpamat support juga pimpinan Aqua dan yang kolaborasi dengan kami Yayasan Ngawitan ya Anjun semuanya kami sampaikan terima kasih wabil khusus hari ini hadir pula keluarga Ibu Siti Jenap dari Bandung dari Jakarta terima kasih Bapak Ibu keluarga Ibu Siti Jenap yang sudah hadir bersama kami ini atas izin beliau kami bisa memetaskan sejarah jijak langkah Siti Jenap yang menjadi tokoh perempuan yang bergerak di bidang pendidikan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dengan nama Allah yang maha pengasih kasihnya tak pernah kilih kasih Allah yang maha penyayang sayangnya tak pandang sayang membuat sebuah acara pemetasan monolog Siti Jenap Bapak Ibu hadirin sekalian tak banyak yang kami sampaikan akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir disini wabilus kepada Bapak Bupati keluarga Ibu Siti Jenap sekali lagi sebelum kama iri kami mohon kiranya memberikan maaf atas kehilapan keterbatasan dalam penyambutan acara ini selanjutnya mari simak bersama-sama sambutan sekaligus membuka kegiatan pemetasan monolog Siti Jenap yang terhormat Bupati Cianjur Bapak Haji Herman Suweman beri tepuk tangan yang meriah Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillah 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 Rabbi Alamin Masyalatu wassalam Asrafil Anbiya Ya Ushalin Walaa alihi Wa sobi ajma'in Wa bisyari syadri Wa yasiri amri Wa luluknatah mililisan Yaqubali Ama'baru Yang sehormati Porkominda Kabupaten Cianyur, yang Pak Kapores diwakili, Pak Danim juga yang mewakili, Pak Kajari, Pak Ketua DPRD. Yang sehormati para tokoh budaya, tokoh masyarakat, juga yang sehormati rekan-rekan saya, para Kepala Perangkat Daerah, juga Pak Camat, Ibu Camat, juga Bunda Literasi, dan Siti Jenak, hadirin teman-teman yang berbahagia. Langkunti Payun, Urang Sangakan, puji syukur kehadiran Allah SWT, Rehna, Inawung Iye, Urang Tiasa Hadir, Komkol, Linarangga, Meningah, Menolok. Salawat, sinaran salam, ayu Urang Sangakan, Kajari, dan Urang Sadaian, Nabi Besar, Muhammad, Salallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para syahabat, dan kita semuanya. Ini bisa di, ini dulu enggak ya? Keliatannya silau. Biar enggak usah pakai ini aja. Nah, begitu. Jadi saya enggak konsentrasi terlalu silau. Juga tadi saya lupa, hadir Ibu Bapak Guru. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Janjuk, mengucapkan terima kasih. Saya akan tahu apa yang telah sejarah yang dikerjakan oleh... Adumin centang mel Запusant以ية agungan pemerintah Kabupaten Janjuk, mencapkan terima kasih il YA. Mem reconstitutus berkettung terima kasih. Sekarang atas berkaudan Anda. Terima kasih telah menonton Yang setiap waktunya Mereka hanya mengantarkan peti Bersama kuda-kuda dan gerobak-gerobak yang berisi kekayaan alam Hanya untuk para petinggi-petinggi Mana mungkin mereka mampu membelai kepala anak-anaknya Sejak awal mereka dibuat tak berarti Mana mungkin mereka sanggup menyerukan pengetahuan yang berarti Mata mereka kerap dibutahkan dari huruf dan angka Sibuk diperkubunan-perkubunan Yang tadanya itu bukan milik mereka Mereka hanya kuli dan buruk kasat Anak-anak tidak pernah tahu Bagaimana caranya menjalani hidup selayangnya anak kecil Sebab mereka didorong oleh dunia yang tidak pernah mereka bayangkan Dunia binatang lemah yang diternak Diberi pakan sekenanya Dan diperalat kebodohannya Masih beruntung anak laki-laki Sudah besar sedikit dianggap berguna Ya Mereka tinggal mengasah otot dan manut saja Itu sudah jadi modal nasib Tapi tidak dengan anak perempuan Kegelapan di langit ini Sudah seolah-olah masuk ke dalam puri-puri kulit kita Sebab keringat ataupun peluh yang mengucut Jatuh bersama air mata negeri ini Siapa sebenarnya Tuhan dan Buddha? Siapa yang membiarkan kita terus mongkrong dan melihara korok? Kami tak ingin berlagapan dir Sebab anak-anak yang terlahir Jatuh ke titik paling nadir Oke ini pemeran utamanya Luna Satu kata dari saya Luar biasa Dan saya atas nama pemerintah Kabupaten Cianyur Mengucapkan terima kasih Apresiasi yang sangat luar biasa Antas penampilannya Pronolog Raden Siti Jenab Yang mana Raden Siti Jenab Pejuang Untuk kaum wanita Di Kabupaten Cianyur Insya Allah Saya Pemerintah Kabupaten Cianyur Akan meneruskan Perjuangan Ibu Raden Siti Jenab Dan Insya Allah Bangunan Yang beberapa tahun yang lalu dipugar Insya Allah Di tahun 2023 Akan kami bangun kembali Sesuai amanat Dari ahli waris Ibu Raden Siti Jenab Mohon doanya Agar bangunan tersebut Cepat terrealisasi Dan kita teruskan Perjuangan Dari Ibu Raden Siti Jenab Saya mengajak Baru Gaci Anyur Hormati sejarah Beliau Sudah Mengangkat Harkat darajat Kaum wanita Kabupaten Cianyur Mudah-mudahan sekali lagi Baru Gaci Anyur Bisa mengikuti Apa yang Diperintahkan Yang diintrusikan Oleh Ibu Raden Siti Jenab Hatunuhun Wabitawik waidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Depan kita ada Ibu Siti Jenab Berarti gitu ya Atau ini Teluna ya Oke Bagaimana perasanya Penampilan Ya suatu kehormatan ya Suatu kehormatan Dan kebanggaan terbesar Bisa membawakan Tokoh Cianyur Yang begitu besar Namanya Yang begitu terkenal Akhirnya Alhamdulillah Saya dipercaya Dengan keluarga besar Sebelumnya Juga oleh Pak Sutradara Untuk Memainkan tokoh Siti Jenab ini Jadi Bagus banget Rinyal itu Luar biasa Alhamdulillah Bikin merinding Tapi pas pertama Ih Kayak misteri Oke Terima kasih Oke Sama-sama Amin Makasih Terima kasih Sama-sama Ya Itulah tadi Dari Kaluna Atau Dari Apa lagi ya Pemain Udah Oke Tim kru Oke Hatur Semuanya Mudah-mudahan Nanti Next Apa Apa Sama-sama Siap Gas Nah Next Ya Langsung ke Nanti Terhenti ya Apa Geco Geco dulu Makanan tradisional Sama dulu Nggak Atau Langsung Oke Pak Bupati Meninggalkan Lokasi Langsung Langsung Meninggalkan Oke Kulinar dulu Kayaknya Kulinar dulu Nggak Kulinaran Kulinaran Ada Apa Kulinernya Ini Ada Bajigur Kayaknya Bajigur Oh Kumahan Oh Yang kewek Spesial Oke Pak Bupati Langsung Meninggalkan Berarti Mangga Awung Eh Mana Awung Oh Sampu Sampu Asal Aduh Ya Mas Ubar Odi Tukang Atau Keaya Jiganya Tanya Tanya Nunggu Yang Sampu Tanya Bajigur Nanti Kita Mukbang Aja Di Laksanya Lagi Pool Ini Ada Yang Tadi Di Meja Bukan Yang Duduk Di Meja Yang Di Naira Oke Nanti Tonton Di Youtube Kampir Oke Laksanya Ngantri Ibu Ibu Merah Lagi Ngantri Oke Ibu Ibu Helawih Ketemu Lagi Enggak Oke Nanti Tayang Itu Lagi Diedit Tapi Belum Tayang Keburu Kesini Dulu Untuk Nenon Peningkannya Bagus Kene Gitu Jadi Langsung Oke Eh Nung Akang Mananya Kew Nah Kamu Karunya Si Abah Nah Mang Asep Digemrong Woi Uh Bener Tuh Lalis 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 Mau Poek Gitu Gini Mau Poek Ah Bener Eh Jualan Nenah Laku Itu Apa Geco Ya Sebelah Sini Juga Ada Geco Ibu Ibu Nantri Eh Ibu Ibu Nanti Kita Mukbang Eh Neng Oh Sibuk Eh Eh Nukituan Eh Kade Weng Tengah Bagian Yoh Mang Kade Weng Tengah Bagian Yoh Spesial Weng Tengah Tengah Yoh Sok Dengah Oh Oke Helap Amin Hane Tolu Weng Tengah Hari Youtuber Mada Maka Nuk Itu Wisata Ngasuk Kenan Tadi Lupa Pak Bupati Tadi Bejaan Tengah Bajigur Nanti Kita Mukbang Jadi Dicobain Semua Makanan Jadul Terimu Tengah Tengah spesial ya mabu spesial oke nanti kita cobain si bajigurnya terus nanti apa nih 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 nanti bunuh ya kan agak getuk bener agak getuk amies pelem jajanan jaman bahula di jaman belana keneh ya mah agak getuk terus mohon jadul dodongkal 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 itu kumahat wah itu tuh ijadawi ah emang ete tak nanti ketimus eh ketimus nah alah nanti nanti cawu dibungkus ete tak agih anon papais ete tak ijadawi ete tak ete tak ete tak nanti nanti ete tak ete tak sama kena piringnya tau ya enak jadi yang enak 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 oke enak 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 mana tadi pemainnya udah pada makan belum Oke nanti tonton aja di YouTube mohon banget bajigur bajigur Cakang eh dari bajigur dari mana Garut Putra Garut Oh Garuta mana itu ya ngomong-ngomong Malangpong Malangpong Garut Oke kita geco aduh WhatsApp di gemrong dia hebat bener-bener laris punya pasti udah punya tidak udah punya tiga cabang dia gimana aja banget kepinahan cabang nah dagang aku berlihat Oke nanti kita cobain lama saya eh mana sih hebat antrikan seba Alhamdulillah coba ini aja deh cobain kenapa Oh dibawa Oh siap-siap oke ini Duta 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 Baca jadi tim dari Duta Baca berarti tiap Oh ya tiap kecamatan ada nih kita wawancaranya siapa nih untuk Duta Baca Oke depan kita ada dari dinas apa namanya kearsipan Duta Baca Jawa Barat berarti ini ketua ini yang Jawa Barat seperti Halo semuanya perkenalkan nama saya Taufik Hidayat hari ini saya menjabat sebagai ketua Pak Guyuban Duta Baca Kompetensi Anjur dan diamanahi dari 2019 menjadi Duta Baca Provinsi Jawa Barat hingga sampai sekarang Jangan lupa subscribe channel youtube Saha aduh enggak lah Bapak subscribe sama apa apa sih komfirman daya siap 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 oh youtuber sini iya iya pak lirat nanti kita makan subscribe ya Allah subscribe ma siap 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 subscribe selichkeit siap siap iya 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 semoga cukup saja tidur Terima kasih.